Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Apa kabar? Semoga sehat selalu Cerita epik kali ini berjudul Cangkir yang cantik Sepasang kakek dan nenek Pergi berbelanja di sebuah toko suvenir Untuk mencari hadiah buat cucu mereka Kemudian mata mereka tertuju Kepada sebuah cangkir yang cantik Lihat cangkir itu Kata si nenek kepada suaminya Kau benar Inilah cangkir tercantik Yang pernah aku lihat Ujar si kakek Saat mereka mendekati cangkir itu Tiba-tiba cangkir yang dimaksud itu berbicara Terima kasih untuk perhatianya Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidaklah cantik Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi Aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna Namun suatu hari Ada seorang pengrajin dengan tangan kotor Melempar aku ke sebuah roda berputar Kemudian ia mulai memutar-mutar aku Hingga aku merasa pusing Stop stop teriaku Tetapi orang itu berkata Belum Lalu ia mulai menyodohku dan meninjuku berulang-ulang Stop stop teriaku lagi Tapi orang ini masih saja meninjuku Tanpa menghiraukan teriakanku Bahkan lebih parah lagi Ia memasukkan aku ke dalam perapian Panas panas teriaku dengan keras Stop cukup cukup teriaku lagi Tapi orang ini kembali menyahut Belum Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu Dan membiarkan aku sampai dingin Aku pikir selesailah penderitaanku Tapi ternyata belum Setelah dingin Ia menyerahkan aku ke seorang wanita muda Dan ia mulai mewarnai aku Asapnya begitu memualkan aku Stop stop aku berteriak Wanita itu berkata Belum Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria Dan ia memasukkan aku ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya Tolong tolong Hentikan penyiksaan ini Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku Ia terus membakarku Setelah puas menyiksaku Kini dibiarkannya diriku menjadi dingin Setelah benar-benar dingin Seorang wanita mengangkat dan menempatkanku di dekat kaca Aku melihat diriku Dan aku terkejut sekali Hampir-hampir aku tidak percaya Karena di hadapanku telah berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik Semua penderitaan dan kesakitanku yang lalu Menjadi sirna Tatkala aku melihat diriku sekarang ini Nah Seperti itulah Tuhan membentuk kita Ibarat sebuah cangkir yang cantik Oke teman-teman Sampai ketemu di cerita epik selanjutnya Sampai ketemu di cerita epik selanjutnya Sampai ketemu di cerita epik selanjutnya Terima kasih.